Dari UNCLOS 1982, berikan itu merupakan konjidat bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Yang keempat, Indonesia tidak pernah akan mengabung 9 test line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Jadi itu yang dapat kami sampaikan teman-teman, dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk membangkannya di peradaan selanjutnya. Terima kasih. Dari UNCLOS 1982, berikan itu merupakan konjidat bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi. Dari UNCLOS 1982, yang keempat, Indonesia tidak pernah akan mengabung 9 test line, klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982. Jadi itu yang dapat kami sampaikan teman-teman, dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut, dan juga kegiatan-kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi Indonesia untuk membangkannya di peradaan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Jangan lupa subscribe ya!